Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat itin dan sos dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel Youtube Hilia TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada kabar terbaru dari kondisi Ayah Rojak terkini. Dan inilah kondisi Ayah Rojak pas kalah di operasi. Dan disini Ayah Rojak sedang diberikan suntikan ebius untuk memberikan efek agar Ayah Rojak bisa beristirahat. Informasi ini dilansir langsung dari instastory Mom Aiting. Dan juga status terbaru yang Mom Aiting tuliskan di akun Instagram pribadinya. Ini Emi Kalsu menuliskan Alhamdulillah Ayah sudah sehat, kontrol dan sudah buka jahitannya hari ini. Ke Dr. Alfarisi, terima kasih ya dokter. RSO Buna Mergona, Imelda Rahmawati, Dr. Mawar, terima kasih ya sayang. Selalu bantu ibu dan juga keluarga. Itulah tulisan yang dibuat oleh Umi Kalsu di akun Instagram pribadinya. Dan memberikan informasi mengenai keadaan Ayah Rojak terkini yang sekarang masih berada di rumah sakit. Dan Alhamdulillah hari ini Ayah Rojak sudah buka jahitan dan biasa beraktivitas lagi. Semoga Ayah Rojak segera pulih dan segera bisa pulang ke rumah dan bisa segera masak lagi ya ya. Amin, dia normal alami. Kita doakan semoga Ayah Rojak bisa beristirahat dan bisa pulih kembali seperti sedia-cara. Pegangan tersebut pun mendapatkan respon dari beberapa sahabat yang memberikan ucapan dan juga turut senang atas kondisi Ayah. Kondisi Ayah Rojak terkini dari Ina. Alhamdulillah udah Ayah jangan angkat-angkat galak lagi ya. Sehat-sehat Ayah. Love you. 13 menit yang lalu dari Ina di Fahri. Juga di sini ada dari Hintang. 338 sehat terus Ayah. Alhamdulillah Ayah udah sehat. Kemudian dari Dr. Mawar. Alhamdulillah senang bisa lihat Ayah sudah sehat kembali seperti sedia galak. Sama-sama ya Ibu. Pokoknya sehat semua untuk Ayah Ibu TH Syufa dan juga TH Ayun. Sama pikir juga yang cantik. Terima kasih Dr. Mawar atas doa dukungan serta bantuannya untuk Ayah Rojak. Sehingga hari ini Bilsa pulih dan semuanya sudah diangkat ya. Sehat untuk Ayah dan Alhamdulillah. Kondisi Ayah mulai membaik dan dipastikan akan segera pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia galak. Terima kasih R.A. Terima kasih semua dokter yang ada atas partisipasi dan ada juga bantuan yang untuk Ayah dan juga keluarga. Oke sahabat semua ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan inilah kondisi terkini Ayah Rojak yang dikabarkan sakit dan masuk lagi rumah sakit pasca di operasi. Oke sahabat terus dukung channel ini dan pastikan sahabat semua selalu mematuhi protokol kesehatan. Mimin akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. 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 makasih ayah 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 baca doa ya eh teler ya kadew oke kadew makasih ya makasih ayah 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 baca doa ya eh teler ayah ya kadew ya kadew oke kadew makasih ya ayah ayah coba cari ayah ayah baca doa ya eh teler teler ya ya kadew ya kadew oke kadew makasih ya makasih ya makasih ya terima kasih ya ya